dia memang nggak suka sama gue ya gue ini orang yang intuisinya sangat sensitif sensitif ya percaya nggak kalau kakak adik waduh-aduh enggak ranahku itu nyasal nggak sih Kak udah dukung dia ya pada apa namanya pada dasarnya gua akan mereaction video-video yang memang ada kejanggalan dan gue konsisten di setiap video gua gua tidak berdua selalu bilang gua bukan mendukung Nikita Mirjani tapi gua berbicara karena ada unsur-unsur yang lain tapi kalau pakai kayak begini gua tinggal menunggu banding disetujui sorry to say and I need to say and I should talking about that ya halo Sobat Fakta 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media ya Tengku Zanzabila ternyata punya intuisi guys intuisi untuk menyebloskan Nikita Mirjani kembali ke penjara dengan bandingnya Kejaksaan Negeri Serang nah bagaimanakah intuisi dari Tengku Zanzabila untuk memencarakan Nikita Mirjani yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta 5D kali ini like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu ya itulah yang dikatakan oleh Tengku Zanzabila intuisi intuisi adalah kemampuan yang bisa dibilang kemampuan indera ke enam manusia kemampuan indera ke enam ini digunakan manusia biasanya untuk melihat sesuatu lebih peka daripada orang lain orang lain masih melihat 5 langkah orang yang punya intuisi mungkin bisa melihat 10 langkah intuisi terbangun dari kebiasaan dan juga ketenangan batin seseorang orang-orang yang intuisinya aktif memang tidak mudah dibaca oleh logika tetapi itulah intuisi intuisi biasanya mengalahkan logika logika bergerak step by step langkah demi langkah tetapi intuisi itu melompat ke depan dan menganalisa banyak data itulah yang digunakan oleh Tengku Zanzabila untuk memencarakan Nikita Mirjani intuisi juga bisa aktif dengan seseorang itu terbiasa melatihnya orang-orang misalnya dalam bidang hukum dia punya intuisi atau bisa biasa disebut feeling terhadap orang yang bersalah atau tidak seorang polisi punya intuisi terhadap orang penjahat meskipun dia tampaknya baik itulah karena kebiasaan bergerak di bidangnya maka intuisi seseorang bisa menjadi sangat aktif untuk bidang itu dan itulah yang dimiliki oleh Tengku Zanzabila saat menganggap Nikita Mirjani akan bisa dijebloskan kembali ke jeruji besi percaya gak kalau kakak adik waduh-aduh gak ranahku itu nyesel gak sih kak udah dukung dia ya pada apa namanya pada dasarnya gue akan mereaction video-video yang memang ada kejanggalan dan gue konsisten di setiap video gue gue selalu bilang gue bukan mendukung Nikita Mirjani tapi gue berbicara karena ada unsur-unsur yang lain tapi kalau kayak begini gue tinggal menunggu banding disetujui nah itulah sejak awal memang Tengku Zanzabila sudah merasakan bahwa ada yang tidak beres di dalam kasus Nikita Mirjani ada sesuatu yang lain disitu jadi dia memang sejak awal memposisikan diri sebenarnya bukan membela Nikita Mirjani tetapi hanya menuntut keadilan kenapa hanya Nikita yang dipenjara bukan sekalian Dito Mahendra dan kenapa Dito Mahendra tidak hadir dalam bersidangan namun intuisi dari Tengku Zanzabila kemudian membaca kembali saat kejaksaan negeri serang atau kejaksaan tinggi serang mengajukan banding untuk keputusan Nikita Mirjani intuisi hukum dari Tengku Zanzabila ini kemudian aktif dan memang ada yang salah dari prosesnya itulah yang akan dilakukan oleh Tengku Zanzabila untuk menjerat kembali Nikita Mirjani ke Jerujirsi sorry to say and I need to say and I should talking about that ya nah sorry to say dia minta maaf kalau harus mengatakan ini kepada Nikita karena dia butuh untuk mengatakan ini dia butuh mengatakan sebuah keadilan intuisinya sudah melihat semuanya ada yang salah dalam proses hukumnya ada yang ditutupi atau entah yang bagaimana dia hanya akan mengungkap kebenaran dibalik itu semua terusnya kok gak mau aku gak mau kaniki marah-marah jadi anggota KPK wuh apalagi wuh diracun diracun aku gua setrum diracun kita langsung di booster kayaknya disiram ini nanti kita hebat misterius disiram air keras baru urusan sama di Tomahendra aja nikita suruh dia papain apa namanya apa namanya cicurut cicurut itu udah ini itu ini itu ngancemnya ini kuahnya enak ketika dicampurin sama air lobak sama kuah apa kecap asin pakai cabarawit kenapa aku marah banget sama di Tomahendra kenapa tanya dong kenapa karena dia menginstruksikan orang lain untuk membuat nikita dan aku celaka tuh kalian asal tau ya yang main dukun aja kita bisa tau apalagi karena instruksinya harus harus menyiram air keras muka nikita harus ngegebugin aku dia pikir negara nenek mau yang dia orang mau aja disuruh sama dia kan nikita jadi menteri pendidikan jangan kalian dikasih eh gue kalo jadi menteri pendidikan gue kasih tau kalian yang bener aja kalian gak terima gimana gue mau jadi menteri pendidikan iya juga ya gue kasih ilmu pengetahuan aja kalian gak bisa accept gimana gue mau kasih ilmu menteri pendidikan gimana gue mau jadi menteri pendidikan menteri ini aja menteri kedamaian gimana ada gak kita menteri kalian dikasih tau itu bencong aja kalian gak terima makan udah selesai nih gak terima kasih ilmu pengetahuan gak terima kasih ilmu pengetahuan gak terima kasih ilmu pengetahuan